Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di like channel 7 Hai teman-temanku semua Sobat-sobatku semua Dimanapun anda berada Kali ini saya berada Di tambat Di daerah Kalimantan Timur Di pulau-pulau Tanjung Pimpin Seperti kemarin Ada beberapa yang saya buat Terkait Beberapa damtrak terbesar di dunia Dan ada fakta sejarah Telepon yang harus kita ketahui Dan Ada viral Terkait Palestine Hilang di Google Maps Dan Apple Maps Sekarang saya berada di tambat Mungkin saya akan Sedikit Share Terkait bagaimana caranya Menjebak ikan Di dalam Pintu Empang Memang ada beberapa teknik Menangkap ikan Baik itu pakai jala Pakai jaring Dan Kali ini Saya mencoba untuk Bagaimana caranya Menangkap ikan Di dalam Pintu Tambah Kalau kita lihat Saya berada di Dekat Pintu Tambah ini Mungkin langsung saja Sebelum lanjut Ketik subscribe Like Dan tombol lonceng Notifikasimu Agar kami dapat Berbagi bersama Live Channel 7 Oke teman-teman Ini adalah Kondisi Pintu Yang ada sekarang Caranya bagaimana Membuat Perangkap Di dalam Pintu tambah Mungkin Kita mulai Prosesnya Karena ini Air Masih pasang Air masih pasang Air yang di dalam Ini masih kecil Kelihatan ya Mungkin kita mulai saja Yuk buka Saringan Kita buka Saringannya dulu Nah Kita saringannya Kita buka dulu Sebetulnya Nanti ini Kalau air Sudah mau kembali Nah Baru kita Pasang lagi Saringannya Oke Selanjutnya Kita akan buka Pintu Ya Ada pintu Empang ini Ada beberapa lembar Tiga lembar dibuka Tiga lembar dibuka Nah ini ya Teman-teman ya Tiga lembar dibuka Lampu-lampu Oke Oke Nanti kita langsung Putar Putar pintunya Nanti kalau dia Sudah air masuk Biasanya Ikan itu Dia akan Melawan Arus Melawan Arus Air Yang di dalam Pintu Yang dari luar Yang masuk ke dalam Biasanya Ini yang beberapa kali Saya Coba Memang Melihat teknik Alalek Channel 7 Memang beberapa kali Saya Memasukkan ikan Dengan proses Seperti ini Oke Air sudah masuk Teman-teman Nanti kalau sudah air Mulai surut Nah nanti kita Akan Tutup Saringannya Karena Ikan biasanya Ikan biasanya Terkumpul Melawan Arus yang Dibawah sini Nah ini ada Ajudanku Yang membuka Tadi Ada Ajudanku Yang membuka Kita akan Lihat nanti Oke Sambil menunggu Proses air Akan surut kembali Nanti kita tunggu Beberapa menit Nanti kita akan Lanjut Melihat Kondisi air Dan baru kita Tutup Saringannya Air sudah Mulai surut Dan Kelihatan ikan Sudah Ada beberapa Yang melawan Arus Yang ada Di Dekat Apa namanya Kalau bilang Orang bugis Ini troll Troll Julunya Ada beberapa Ikan yang akan Melawan arus Dan kita Tutup Dan ikannya Biasanya sudah Mulai ter Berangkap Oke Kita mulai Tutup Air sudah mulai Surut Oke Tutup Bang Kita mulai Tutup Kemudahan Kita mendapatkan Hasil yang Memuaskan Bismillahirrahmanirrahim Ketahan dia Sudah Kita tutup Kita menunggu Tutup Ini Dan Nanti Pintu Juga Kita tutup Karena Air Yang di bawah Sudah Mulai Berkurang Kita sudah Tutup Dan ikannya Mudah-mudahan Tertahan Di sana Kita mulai Tutup Nah Ikannya Sudah Sudah Mulai Melompat-lompat Kawan Sudah Loncat-loncat Dia Pada saat Air Sudah Surut Berada Pada dasar Lantai Bawah Mungkin Kita langsung Akan Buka Ikan sudah Mulai Lompat-lompat Tadi Mudah-mudahan Hasilnya Tidak Mengecewakan Oke Oke teman-teman Sekarang Kita sudah Saatnya Melihat Kondisi Jebakan Yang ada Di Pintu Tambah Tadi Kita Langsung Menuju Ke Lokasi Oke Oke Teman-teman Kita Menuju Ke lokasi Ke lokasi Yang tadi Untuk Membuat Perangkap Dikan Yang ada Ada Tambah Nah Ini Dia Lumayan Teman-teman Ini tidak Mengecewakan Hasilnya Tidak Mengecewakan Hasilnya Dan ada Beberapa Yang Hampir Mati Kita Lihat Lagi Kebawah Nah Alhamdulillah Yang Bisa Akan Saya Teman-teman Saya Akan Turun Saya Akan Turun Menangkap Ikan Yang Ada Di Bawah Alhamdulillah Sudah Mati Dia Ya Ini Arus Tadi Yang Ada Di Tadang Besar Teman-teman Nah Ini Banyak Turun Teman-teman Ikan Napa Ini Namanya Ikan Sipal Teman-teman 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 Hasilnya Tidak Mengecewakan Hasilnya Lumayan Nah Ini Ada Berapa Kilo Teman-teman 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 Besar Sekali Hasil Kita Hari Ini Teman-teman Tidak Tidak Oke teman-teman inilah hasil tadi dari jebakan pintu tambak tadi dari sana ke pondo ini ada sekitar 15 meter ya dari pintu ke pondo ini hasilnya tadi lumayan lumayan dan tidak mengecewakan hasilnya dan akan kita bagikan ke teman-teman penjaga tambak sebelah ya ini ayo pagi aja sudah biar teman-teman semua juga bisa merasakan ikannya biar manfaatnya angkat ya hasil dari tadi ini dibawa oleh teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sukses sukses Oke itulah tadi trik menangkap ikan di pintu tambak atau empang itu versinya like channel 7 melamun baik ngopi oi ngopi jangan lupa subscribe like dan share ya teman-teman dan sahabat-sahabat sobat-sobatku semua mudah-mudahan dan moga-moga yang subscribe like dan share itu diberikan umur yang panjang amin ya Allah diberikan rezeki yang melimpa amin ya Allah dan yang masih jomblo-jomblo itu diberikan jodoh sesuai dengan impiannya terima kasih masih manteng di like channel 7 oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati